Intro Kita ke informasi lainnya pemirsa Becak ini merupakan salah satu alat transportasi tradisional yang ramah lingkungan Namun keberadaannya semakin berkurang padahal kendaraan ini menjadi salah satu ikon pariwisata di kota Yogyakarta Rahel Marimbun akan berbagi cerita selengkapnya tentang Becak di Yogyakarta ini Rahel bagaimana keberadaan Becak di kota Yogyakarta ini di tengah semakin modernnya pembangunan Nah ya jika kita berada di kota Yogyakarta maka Becak merupakan salah satu kendaraan tradisional yang masih bisa kita temui di beberapa ruas jalan Khususnya jika Anda melintasi kawasan pasar tradisional maupun juga kawasan wisata seperti Malioboro tempat saya berada saat ini Dan Becak memang menjadi salah satu moda transportasi pilihan warga ataupun juga menjadi alternatif bagi wisatawan yang datang ke kota Yogyakarta Sehari-hari memang kita masih akan menemui Becak tradisional yang dikayuh dan memang ini merupakan moda transportasi yang ramah lingkungan Nah meski harus bersaing dengan semakin banyaknya moda transportasi modern Baik itu kendaraan mobil, motor dan juga bahkan dengan becak motor Namun keberadaan becak kayuh atau becak tradisional ini disadari bahwa ini merupakan ikon dan bagian dari pariwisata Yogyakarta Dan untuk menjaga keberadaan becak kayuh pemerintah kota Yogyakarta juga memberikan izin operasi untuk kendaraan tidak bermotor atau SIO KTB Dan tujuannya adalah agar semua pihak ikut melestarikan kendaraan atau moda transportasi tradisional ini Sekaligus juga untuk mempertegas bahwa Yogyakarta merupakan kota pariwisata yang juga ramah lingkungan Dan namun memang sayang sekali kalau melihat data yang ada di dinas perhubungan kota Yogyakarta Terjadi penurunan angka dari becak kayuh atau becak tradisional ini dari tahun 2009 sampai 2012 Masih tercatat ada 8.000 becak yang ada di kota Yogyakarta terdaftar atau terregistrasi Kemudian pada tahun 2012 sampai 2015 terjadi penurunan angka sebesar 4.610 becak yang terregistrasi Dan kemudian mulai tahun 2015 sampai untuk perpanjangan izin operasi 2018 Hingga bulan ini baru tercatat sekitar 456 becak yang mendaftar atau terregistrasi untuk mendapatkan izin operasi Sementara masih ada 400 lebih lainnya yang menunggu izin operasinya turun Penurunan angka ini memang dikarenakan sebagian becak tradisional atau yang dikayuh ini sudah beralih menjadi becak motor Dan berikut ini pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Wirawan Haryo Yudo terkait dengan izin operasi yang memang dikhususkan oleh pemerintah kota Yogyakarta bagi kendaraan tidak bermotor seperti becak maupun juga Andong Kita mengetahui bahwasannya salah satu aset wisata adalah kendaraan tradisional yang ada di Kota Yogyakarta Salah satunya becak selain Andong Dalam menjaga ini dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Yogyakarta Mengeluarkan surat izin sip untuk kendaraan tidak bermotor maupun surat nama tanda kendaraannya Sehingga tentunya regulasi ini hanya diberikan kepada becak-becak yang tradisional seperti itu Karena kita mengetahui bahwasannya Rahel, apakah ada solusi ini untuk mempertahankan keberadaan alat transportasi tradisional dan ramah lingkungan seperti becak ini? Ya, Maria memang becak tradisional ini ramah lingkungan dan juga merupakan ikon dari Kota Yogyakarta Nah sebenarnya ada yang bisa dilakukan atau upaya agar kendaraan dan ramah lingkungan ini bisa tetap bertahan Dan juga nyaman bagi para pengemudinya sendiri Nah, sekelompok warga di Kota Yogyakarta, kelompok otomatif modern membuat becak listrik Yang diharapkan ini bisa menjadi moda transportasi ke depannya Mempertahankan becak tradisional dan tetap ramah lingkungan tapi nyaman bagi para pengemudinya Nah, berikut ini liputan kelamin Syamisol dan Nubroho Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!